Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepang lagi jumpa deh dengan Farhan Asgardigor Channelnya para pembelajar Baiklah para pembelajar sekalian Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang Pembelajaran jarak jauh Materi ini merupakan materi yang saya sampaikan Secara live kemarin saat Pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 5 Bogor Bagaimana tayangannya? Mari kita saksikan bersama-sama Kepada Bapak Farhan Dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku peserta didik baru SMP Negeri 5 Bogor Pagi ini kita bertemu dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah Materi yang Bapak sajikan pagi hari ini adalah Beberapa minggu yang lalu Atau beberapa bulan yang lalu ketika COVID-19 Menerpa negeri kita Di spanduk-spanduk Banyak sekali tertulis Belajar Dan apa yang kita lakukan hari ini Ini adalah bagian dari Belajar dari COVID-19 Karena ternyata dari musibah itu terdapat hikmah Dan kita semua bisa belajar lebih kreatif lagi Kalau dulu-dulu kita hanya mengenal Kegiatan pembelajaran itu dilakukan secara tatap muka Di kelas Sekarang kita mengenal Kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara online Nah bagaimana belajar dari rumah itu Langsung saja ke materi Belajar dari rumah Atau pembelajaran jarak jauh Bisa dilakukan dengan tiga cara Ada yang dilakukan dengan dalam jaringan atau daring Dan ada yang dilakukan di luar jaringan atau luring Atau kombinasi antara daring dan luring Seperti apakah pembelajaran secara daring Seperti apakah pembelajaran secara luring Dan seperti apakah kombinasi pembelajaran daring dan luring Oke Pembelajaran jarak jauh secara daring Atau dalam jaringan Waktu pembelajarannya bisa dilakukan sepanjang hari Menyesuaikan waktu dan kondisi Dan kondisi orang tua wali peserta didik Atau peserta didik Dan kesepakatan Dengan guru dan satuan pendidikan Platform online saat pembelajaran daring Yang digunakan di SMP5 Ini tolong disiapkan oleh para peserta didik baru Dan kalau yang kelas 8 dan 9 turut menyaksikan Ini yang belum paham dengan pembelajaran daring Tolong diperhatikan bahwa platform yang dipergunakan di SMP5 adalah Google Meeting, Zoom Meeting, dan Google Classroom Nah nanti untuk virtual learningnya Biasanya di SMP5 mempergunakan Google Meeting dan Zoom Meeting Nah bagaimana tahapan-tahapan pembelajaran saat dilakukan pembelajaran daring Yang pertama Pra pembelajaran Kemudian saat pembelajaran Dan usai pembelajaran Apa saja yang dilakukan pada pra pembelajaran Apa saja yang dilakukan saat pembelajaran Dan apa saja yang harus dilakukan oleh peserta didik Saat usai pembelajaran ketika pembelajaran daring Mari kita simak penjelasan berikutnya Pada pra pembelajaran saat pembelajaran daring Tolong siapkan perangkat pembelajarannya Baik berupa smartphone Laptop Dan pastikan Gawai pintar, handphone pintar Smartphone yang kita miliki itu Terisi kuota internet dan baterai yang cukup Karena sehebat apapun handphone yang kita miliki Tanpa kuota internet dan tanpa baterai yang cukup Kita tidak akan bisa mengikuti pembelajaran daring ini Kemudian yang kedua Pastikan memiliki nomor telepon guru Dan masuk ke dalam grup daring Yang telah dibuat Tentunya ini tolong Harus ada pengawasan dari orang tua Atau wali peserta didik Insya Allah nanti Para wali kelas Di kelasnya masing-masing Akan membagikan Akan memberikan nomor telepon Guru-guru mata pelajaran Yang bersangkutan Bahkan diharapkan nanti Setiap mata pelajaran Memiliki grup WA masing-masing Jadi nanti akan ada Grup WA matematika Grup WA mata pelajaran agama Grup WA mata pelajaran PKN Dan mata pelajaran-mata pelajaran lainnya Jadi tolong nanti Para peserta didik baru ini Minta kepada wali kelasnya Kalau nanti ternyata mungkin wali kelasnya lupa Tapi insya Allah nanti Wali kelas akan membagikan Nomor-nomor handphone yang Nomor-nomor handphone guru Yang menjadi pengajar di kelasnya masing-masing Kemudian yang ketiga Pelajari cara kerja aplikasi Dan aturan komunikasinya Bagaimana cara menggunakan Zoom Bagaimana cara menggunakan Google Karena nanti akan dibuat semacam data tertib Ketika virtual learning ini dilakukan Ketika pembelajaran daring ini dilakukan Misalkan mempergunakan Zoom meeting Maka akan ada instruksi dari guru Untuk mematikan mic Sementara Wajah kalian Harus terlihat Di layar Handphone Atau di layar laptop Bahkan Nama kalian pun harus terpampang Jadi nanti Saat pembelajaran daring ini Aplikasinya Zoomnya Sudah tertulis nama kalian Jadi kalau namanya Misalkan Abdurrozak Maka nama Abdurrozak itu Harus tertulis dengan benar Tidak mempergunakan nama-nama Saramaran Misalkan jadi Bangjek Atau apapun namanya Karena kalau Kalian menuliskan nama Bangjek Padahal nama kalian adalah Abdurrozak Nanti di absen Tidak akan Dimasukkan Tidak akan diketahui Jadi tolong nanti Disetting Diatur Google Meetingnya Atau Zoom Meetingnya Yang telah disesuaikan Dengan nama kalian Kalau hari ini Zoom Meeting Atau Google Meetingnya Masih mempergunakan Nama orang tua kalian Maka Saat pembelajaran nanti Siapkan bahwa Google dan Zoomnya Sudah mempergunakan Nama kalian sendiri Kemudian yang keempat Siapkan tempat di rumah Yang cukup nyaman Untuk belajar Alat tulisnya Juga siapkan Catatannya Juga siapkan Buku pegangannya Juga siapkan Jangan sampai Kita melakukan Pembelajaran daring ini Justru di tempat Yang bikin kita Tidak nyaman Sudah kita Tidak ada dalam Pengawasan guru Secara langsung Kemudian kita juga Tidak menyiapkan diri Untuk berada Di tempat yang Sangat nyaman Kemudian yang kelima Buatkan target Belajar Untuk hari itu Buatkan target Belajar Untuk hari itu Jadi Kalau misalkan Hari ini adalah Belajar Mata pelajaran Agama Tentang Iman kepada Allah Atau Asma'ul Husna Minimal Kalian harus Memiliki target Hapal Tiga Asma'ul Husna Yang dipelajari Dengan artinya Dan dengan Apa Dengan artinya Dan hikmahnya Kemudian Saat Pembelajaran Dilanjutkan Saat pembelajaran Lanjut terus Sekali lagi ya Saat pembelajaran Oke Saat pembelajaran Saat tatap muka Virtual Dan ini ada tatap muka Virtual Dan ada yang LMS Siapkan diri Untuk mengikuti Pembelajaran Dengan tatap muka Virtual Dengan menuliskan Nama atau pastikan Terlihat di video Atau di laptop Atau di handphone Tadi sudah Bapak katakan bahwa Saat Tatap muka Virtual Atau virtual Learning ini Dilakukan Nama kalian itu Harus tertulis Di videonya Terutulis Di aplikasinya Bahkan Jika perlu Nanti kalau ada Permintaan dari guru Masing-masing Guru mata pelajaran Tertentu Kalau kalian harus Mempergunakan Name tag Misalkan Maka name tag itu Harus dipergunakan Biar guru Bisa Lebih Kenal Lebih dalam lagi Terhadap kalian Kemudian yang kedua Setelahnya Alat-alat Pembelajarannya Pembelajarannya Disiapkan Berdoa Sebelum Dan sesudah Pembelajaran Mungkin insyaallah Kalau tetap Virtualnya Dilakukan Guru Pengajar Akan Memandu Kalian Untuk Berdoa Terlebih dahulu Kemudian yang ketiga Ini masih saat Pembelajaran Menuliskan Situasi Yang terjadi Saat Pembelajaran Dilakukan itu Apakah Kalian merasa Senang Atau Adakah Hal-hal Yang tidak Kalian Mengerti Atau Apapun Yang Terjadi Pada Kalian Terkait Kondisi Pembelajaran Saat itu Tuliskan Jika Suatu saat Diminta Laporan Oleh guru Yang bersakutan Laporkanlah Tulisan itu Bahkan Mungkin Setelah Kegiatan Pembelajaran Ada guru Yang Meminta Bagaimana Kondisi Pembelajaran Hari ini Apakah Menyenangkan Adakah Kesulitan Kesulitan Nah Kalau Saat itu Ada guru Yang Meminta Untuk Menyampaikan Atas Refleksi Kalian Yang Kalian Rasakan Sampaikanlah Tidak Usah Takut Untuk Menyampaikan Apa Yang Terjadi Pada Kondisi Kalian Saat Dilakukan Pembelajaran Yang Keempat Pahami Jadwal Pembelajaran Serta Tujuan Pembelajaran Kita Harus Ingat Hari Rabu Misalkan Sesi Pertama Kita Belajar Mata Pelajaran Apa Sesi Kedua Mata Pelajaran Apa Berikutnya Karena Kalau Kita Sudah Memahami Jadwal Nanti Kita Akan Mempersiapkan Jadwal Itu Dengan Sebaik Baiknya Jangan Sampai Kita Tidak Tahu Materi Apa Atau Pelajaran Apa Setelahnya Pelajaran Pertama Dilalui Kemudian Bapak Dan Ibu Guru Pun Nanti Akan Menyampaikan Tujuan Pembelajaran Yang Menjadi Tujuan Pembelajaran Pada Saat Itu Nah Saat Bapak Dan Ibu Menyampaikan Tujuan Pembelajaran Yang Menjadi Target Pembelajaran Pada Saat Itu Maka Kalian Harus Memahaminya Jadi Kalau Tujuan Pembelajarannya Misalkan Kalau dalam Pembelajaran Agama Nanti Peserta Didik Hapal Tiga Asma Yang Dipelajari Maka Tujuan Pembelajaran Itu Bukan Hanya Harus Diketahui Tapi Harus Menjadi Target Kalian Targetnya Bahwa Saya Akan Menghapal Tujuan Pembelajaran Yang Tadi Disampaikan Oleh Guru Kemudian Yang Kelima Ikuti Instruksi Dan Materi Pembelajaran Apa Instruksi Yang Disampaikan Oleh Bapak Dan Ibu Guru Ini Harus Bukan Hanya Diperhatikan Tapi Laksanakan Karena Di dalam Kegiatan Pembelajaran Itu Misalkan Bapak Dan Ibu Guru Itu Mengajak Diskusi Terhadap Kalian Maka Diskusi Itu Harus Dilakukan Atau Bapak Dan Ibu Guru Memberikan Tugas Tugas Tertentu Terkait Materi Misalkan Kalau Dalam Pelajaran Agama Kalian Diminta Oleh Bapak Atau Ibu Guru Untuk Menuliskan Asma Ulhusna Dengan Tulisan Yang Sangat Rapi Maka Asma Ulhusna Itu Harus Kalian Tulis Dengan Tulisan Yang Sangat Rapi Sesuai Dengan Instruksi Yang Diberikan Oleh Guru Atau Saat Mata Pelajaran Seni Budaya Misalkan Bapak Atau Ibu Guru Itu Meminta Kalian Untuk Membuat Sebuah Gambar Maka Ikuti Instruksi Yang Disampaikan Oleh Bapak Dan Ibu Guru Membuat Gambar Itu Dengan Sebaik Baiknya Kemudian Yang Kenam Aktif Dalam Diskusi Dengan Guru Ini Tadi Sudah Disampaikan Ketika Guru Mengadak Diskusi Kita Harus Ikuti Kemudian Yang Ketujuh Selesaikan Tugas Dari Guru Ajak Diskusi Orang Tua Jadi Kalau Ada Tugas Yang Disampaikan Oleh Guru Saat Pembelajaran Daring Ini Kalian Bisa Meminta Bantuan Orang Tua Bisa Berdiskusi Dengan Orang Tua Tentang Penyelesaikan Penyelesaian Tugas Tugas Yang Disampaikan Oleh Guru Kemudian Yang Kedelapan Ambil Kesimpulan Pembelajaran Apakah Apa Kesimpulan Materi Yang Disampaikan Oleh Bapak Dan Ibu Guru Pada Hari Ini Kalian Usahakan Bisa Menyimpulkan Sendiri Kemudian Sekarang Saat Masih Saat Pembelajaran Ketika Pembelajaran Itu Mempergunakan Learning Management Management System Ini Yang Termasuk Learning Management System Itu Learning Management System Ini Kalau Tadi Yang Virtual Learning Itu Mempergunakan Google Meeting Dan Zoom Meeting Untuk Learning Management System Ini Mempergunakan Google Classroom Google Classroom Juga Maaf Google Meeting Dan Zoom Meeting Ini Pun Bagian Daripada Platform Yang Digunakan Dalam Virtual Learning Tapi Untuk LMS Ini Mempergunakan Diantaranya Mempergunakan Google Classroom Nah Saat Dilakukan Learning Management System Masih Saat Pembelajaran Masih Dalam Daring Ini Berdoa Sebelum Dan Sudah Sesudah Pembelajaran Masih Saat Pembelajaran Saat Pembelajaran Yang LMS Slide Yang Keenam Slide Yang Keenam Silahkan Tolong Diganti Dulu Slide Yang Keenam LMS Ada tulisan LMS Learning Management System Nah Tadi Kemudian Ketiga Selesaikan Selesaikan Semua Aktivitas Dalam LMS Sesuai Dengan Jadwal Karena Nanti Di dalam Classwork Atau Tugas Yang Diberikan Oleh Bapak Dan Ibu Guru Nanti Akan Ada Tahapan Tahapan Penyelesaian Tugas Dan Kapan Tugas Itu Harus Diselesaikan Kemudian Yang Keempat Saat Classroom Itu Berlangsung Konsultasikan Dengan Guru Yang Mengajar Pada Saat Itu Kemudian Yang Kelima Sampaikan Progres Penyelesaian Aktivitas Dalam LMS Kepada Guru Dan Orang Tua Wali Ya Jadi Nanti Melalui WhatsApp Grup WhatsApp Yang Telah Dibentuk Kalian Laporkan Bahwa Tugas Telah Selesai Dilaksanakan Atau Bagaimana Dengan Kesepakatan Gurunya Seperti Apa Bapak Dan Ibu Guru Itu Seperti Apa Bapak Dan Ibu Guru Itu Meminta Kalian Menyampaikan Tugasnya Berikutnya Usai Pembelajaran Isi Lembar Pemantauan Pembelajaran Insyaallah Nanti Bapak dan Ibu Guru Yang Menyampaikan Pembelajaran Daring Akan Ada Akan Memberikan Lembar Pemantauan Pembelajaran Kemudian Yang kedua Kumpulkan Tugas Hari Ini Yang ketiga Kumpulkan Dokumentasi Pembelajaran Hari ini Jadi Nanti Bisa Minta Bantuan Orang Tua Atau Kaka Atau Siapapun Ketika Kalian Belajar Bahkan Ketika Kalian Berinteraksi Dengan Guru Melalui Handphone Atau Melalui Laptop Agar Orang Tua Kalian Atau Siapapun Untuk Memotret Kalian Untuk Memfoto Kalian Saat Kalian Melakukan Itu Kemudian Sampaikan Ke Guru Atau Orang Tua Jika Ada Kesulitan Mengakses Pembelajaran Daring Hari Ini Jika Misalkan Ternyata Saat Mata Pelajaran Matematika Berlangsung Ada Terjadi Apa Istilahnya Internetnya Drop Atau Apapun Sehingga Kalian Sulit Mengakses Pembelajaran Daring Hari Ini Sampaikan Kepada Orang Tua Sampaikan Kepada Guru Karena Nanti Akan Ada Absensi Yang Dilakukan Oleh Bapak Dan Ibu Guru Saat Pembelajaran Berlangsung Jika Kalian Tidak Hadir Dalam Zoom Meeting Atau Google Meeting Tidak Diketahui Hadir Maka Itu Dinyatakan Tanpa Keterangan Tidak Hadir Tanpa Keterangan Alias Alpha Jadi Jangan Sampai Gara Gara Sinyal Yang Tidak Stabil Menyebabkan Kalian Dianggap Tidak Hadir Kemudian Yang Kelima Tuliskan Rencana Kegiatan Setelah Jam Belajar Kalau Misalkan Jam Belajar Ini hanya Permisalahan Saja Kalau Jam Belajar Itu Misalkan Dilakukan Dari Mulai Pukul 7 Sampai Dengan Pukul 12 Nah Rencana Apa Yang akan Kita Lakukan Setelah Kegiatan Jam Belajar Salah Satu Contoh Setelah Selesai Kegiatan Jam Belajar Saya Akan Menyelesaikan Tugas-tugas Yang Diberikan Oleh Guru Saya Karena Guru Saya Yang Hari Ini Meminta Untuk Mengumpulkan Tugas Paling Lambat Pada Pukul 20.00 Hari Ini Nah Buatkan Rencana Rencana Seperti Itu Buatkan Kegiatan Kegiatan Seperti Itu Sehingga Tidak Terjadi Ada Satu Orang Pun Anak Yang Tidak Mengerjakan Tugas Walaupun Pembelajaran Di rumah Walaupun Pembelajaran Tidak Dilakukan Di Sekolah Tugas-tugas Yang Diberikan Tetap Harus Diselesaikan Berikutnya PJJ Luring Pembelajaran Jarak Jauh Di Luar Jaringan Pembelajaran Luring Menggunakan Buku Modul Media Buku Modul Bahan Ajar Dari Lingkungan Sekitar Karena PJJ Luring Ini Nanti Ada Yang Mempergunakan Buku Dan Ada Yang Mempergunakan Televisi Sekarang Yang mempergunakan Buku Atau Modul Nanti Bapak Dan Ibu Guru Mungkin Melalui Grup WhatsApp Yang Telah Dibentuk Akan Mengirimkan Modul Yang Sudah Disiapkan Baik Modulnya Itu Berupa Cetakan Maupun Modul Yang Disajikan Secara Melalui E-book Dalam Bentuk PDF Ini Dua-duanya Bisa Dipergunakan Waktu Pelaksanaannya Bisa Kapan Saja Sepanjang Hari Dan Ini Harus Menyesuaikan Waktu Dengan Kondisi Orang Tua Mengapa Ini Selalu Dilibatkan Orang Tua Karena Ketika Pembelajaran Di rumah Ini Peran Orang Tua Juga Sangat Penting Jangan Sampai Ketika Belajar Anak Dibiarkan Begitu Saja Jangan Sampai Terjadi Kita Membelikan Laptop Untuk Anak Membelikan Handphone Untuk Anak Biar Dipergunakan Untuk Pembelajaran Jarak Jauh Malah Dipergunakan Untuk Main Game Oleh Anak Kita Jadi Buat Orang Tua Yang Di Rumah Yang Turut Serta Menyaksikan Siaran Hari Ini Awasi Dan Temani Saat Siswa Belajar Di Rumah Kemudian Pengumpulan Tugas Di Akhir Minggu Atau Disesuaikan Dengan Kondisi Peserta Didik Ini Yang Luring Ini Karena Waktu Pembelajarannya Juga Bisa Kapan Saja Pengumpulan Tugasnya Pun Bisa Disesuaikan Dengan Yang Disepakati Oleh Beserta Didik Dan Pendidik Dan Biasanya Dikumpulkan Pada Setiap Akhir Pekan Apa Yang Dilakukan Saat Pembelajaran Siapkan Buku Atau Piranti Pembelajaran Yang Dimiliki Di Rumah Kalau Hari Ini Mata Pelajaran IPS Di Rumah Sudah Ada Bukunya Atau Nanti Mungkin Orang Tua Dipersilahkan Untuk Meminjam Buku Keperpustakaan Sekolah Maka Buku Yang Disiapkan Oleh Perpustakaan Sekolah Ini Harus Disiapkan Ketika Mengawali Pembelajaran Secara Luring Kemudian Peserta Peserta Didik Harus Mengetahui Metode Pembelajaran Yang Akan Dijalani Secara Mandiri Di Rumah Nanti Mungkin Bapak Dan Ibu Guru Akan Menyampaikan Bahwa Metode Pembelajaran Untuk Menyampaikan Materi Ini Akan Dilakukan Dengan Cara Apa Atau Peserta Didik Sendiri Dengan Bantuan Orang Tua Dia Memiliki Suatu Cara Bagaimana Cara Mudah Mempelajari Materi Tertentu Jadi Tetap Ini Keterlibatan Orang Tua Dalam Hal Ini Diperlukan Jangan Sampai Anak Mempelajari Sebuah Buku Itu Jadi Salah Kaprah Karena Tidak Ada Bimbingan Dari Orang Tua Di Rumah Karena Ini Huring Jadi Tidak Bertetak Muka Dengan Guru Kemudian Peserta Didik Kemudian Yang Ketiga Ajak Orang Tua Atau Wali Peserta Didik Untuk Mendukung Proses Pembelajaran Ini Dalam Kegiatan Nuring Ini Karena Tidak Ada Interaksi Dengan Guru Secara Langsung Melalui Virtual Mohon Bapak Dan Ibu Di Rumah Membantu Siswanya Membantu Anaknya Dalam Pembelajaran Ini Dan Yang Keempat Peserta Didik Telah Memiliki Jadwal Pembelajaran Dan Lembar Pemantauan Dari Guru Nanti Tolong Bapak dan Ibu Guru Yang Menyaksikan Ini Pun Disiapkan Lembar Pemantauan Peserta Didik Dan Jadwal Masing-masing Kemudian Saat Pembelajaran Ini Tidak 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 Interaksi Langsung Dengan Guru Tanpa Ada Guru Pun Silahkan Kalian Saat Memulai Belajar Berdoa Terlebih Dahulu Misalkan Robi Sidni Ilma Warsuk Nipah Ma Atau Apapun Silahkan Doanya Kemudian Yang Kedua Pahami Materi Pembelajaran Sesuai Dengan Instruksi Dari Guru Walaupun Tidak Ada Interaksi Secara Langsung Dengan Bapak Dan Ibu Guru Secara Pildual Saat Bapak Dan Ibu Guru Menyampaikan Modul Menyampaikan Bahan Ajar Untuk Dipelajari Secara Luring Nanti Akan Ada Instruksi Instruksi Yang Diberikan Baik Instruksi Yang Dicatat Langsung Melalui WA Atau Menyertai Modul Yang Disiapkan Karena Di Dalam Modul Itu Insyaallah Akan Ada Petunjuk Kerjanya Dalam LKPD Pun Dalam Lembar Kerja Peserta Didik Pun Akan Disertakan Bagaimana Petunjuk Kerjanya Kemudian Yang Ketiga Ajak Diskusi Orang Tua Atau Wali Peserta Didik Atau Orang Dewasa Yang Ada Di Rumah Untuk Membantu Proses Belajar Ini Kembali Lagi Peran Orang Tua Dan Orang Dewasa Yang Ada Di Rumah Kalian Masing-masing Ini Memegang Peranan Penting Bapak Dan Ibu Yang Turut Serta Menyaksikan Kegiatan Ini Ingat Temani Putra Putri Bapak Dan Ibu Saat Pembelajaran Luring Jangan Sampai Anak Bapak Dan Ibu Tidak Memahami Materi Yang Disajikan Kemudian Yang Keempat Selesaikan Penugasan Dari Guru Lagi-lagi Di dalam Modul Itu Bukan Haja Bukan Hanya Ada Materi Ajar Tetapi Akan Ada Penilaiannya Jadi Penilaiannya Atau Penugasannya Tolong Diselesaikan Jika Di dalam Petunjuk Kerja Itu Tugas Harus Diselesaikan Pada Hari Itu Maka Selesaikan Lah Pada Hari Itu Insya Allah Akan Ada Petunjuk Kerjanya Kalau Selesai Hari Itu Dikirimkan Kemana Dikirimkan Lewat WA Atau Lewat Email Itu Akan Ada Petunjuk Kerjanya Kemudian Usai Pembelajaran Kalau Tadi Diawali Dengan Doa Maka Akhiri Juga Dengan Doa Kemudian Mengisi Lembar Pemantauan Harian Yang Sudah Disiapkan Oleh Guru Masing-masing Kemudian Yang Ketiga Kumpulkan Dokumen Tugas Dan Foto Pembelajaran Hari Ini Seperti Biasa Seperti Tadi Saat Pembelajaran Daring Saat Pembelajaran Luring Pun Harus Dipoto Bahwa Kalian Memang Sedang Belajar Kirimkan Foto Itu Ke Guru Mata Pelajaran Masing-masing Ini Awas Bukan Kepada Wali Kelas Tapi Kepada Guru Mata Pelajaran Masing-masing Karena Yang akan Memberikan Penilaian Adalah Guru Mata Pelajaran Bukan Wali Kelas Jadi Nanti Tolong Kumpulkan Tugasnya Kepada Guru Mata Pelajaran Masing-masing Insya Allah Nanti Wali Kelas Akan Memberikan Nomor WA Guru Mata Pelajaran Masing-masing Kemudian Yang keempat Dokumen Tugas Lembar Pemantauan Harian Disampaikan Kepada Guru Setiap Akhir Minggu Atau Disesuaikan Dengan Kondisi Peserta Didik Tapi Kita Akan Rencanakan Kalau Dokumen Tugasnya Misalkan Diberikan Tugas Membuat Apa Istilahnya Diberikan Tugas Membuat Kaligrafi Misalkan Kalau Mata Pelajaran Agama Islam Membuat Tugas Kaligrafi Yang membuat Asmaul Husna Yang Diajarkan Dibuatkan Salah Satunya Maka Pengumpulan Tugas Itu Akan Dilakukan Pada Setiap Akhir Pekan Kemudian Kalau Tadi Pembelajaran Luring Melalui Buku Atau Melalui Modul Yang Diberikan Oleh Bapak Dan Ibu Guru Ada Lagi Pembelajaran Luring Dengan Media Televisi Dan Radio Nasional Atau Daerah Nanti Akan Diberikan Jadwal Jadwal Jam Tayang Mata Pelajaran Tertentu Jadиной Jadwal 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 uding Jadwal T Syndrome Waktu mengerjakan dan mempunyai tugas sesuai dengan kesepakatan dengan guru, dengan pendidik Jadi ingat, cermati jadwal pembelajaran yang disampaikan oleh guru mata pelajaran masing-masing Kalau misalkan mata pelajaran IPA disajikan pada hari Kamis pukul 10.00 sampai pukul 12.00 Maka pada jam itu kalian harus berada di televisi, tonton televisi yang memuat materi tersebut Di televisi Republik Indonesia Kemudian bagaimana pra-pembelajaran ketika pembelajaran luring disajikan melalui televisi atau radio siaran daerah nasional Yang pertama, peserta didik mendapatkan informasi mengenai jadwal pembelajaran televisi dan radio Jadi nanti jadwalnya akan diberikan oleh guru mata pelajaran masing-masing Yang kedua, peserta didik mencari bahan bacaan dari buku atau modul pembelajaran mandiri Terkait topik yang akan ditayangkan keesokan harinya Jadi kalau misalkan hari ini telah belajar materi A, besok akan belajar materi B Maka peserta didik memiliki kewajiban untuk mencari bahan bacaan Baik dari buku maupun dari modul pembelajaran terkait materi yang akan disajikan besok Banyak bahan-bahan ajar yang bisa kita dapatkan melalui Google Melalui perpustakaan digital, silahkan cari di situ Kemudian yang ketiga, peserta didik mempelajari bahan bacaan yang diperoleh Ini kalau misalkan materi tentang bilangan bulat misalkan matematika Bapak dan ibu gurunya menyiapkan dulu materi bahan catatan Yang nanti akan dikirimkan melalui WhatsApp Maka bahan bacaan yang diperoleh dari guru itu silahkan dipelajari Kemudian jangan lupa, kalau pembelajaran luring itu disajikan melalui televisi Maka siapkan televisi dan radionya Jangan sampai pembelajarannya dilakukan melalui televisi Tapi televisinya tidak ada Jangan lupa juga buku dan alat tulisnya Yang kelima, ajak orang tua dan wali peserta didik untuk mendukung proses pembelajaran Lagi-lagi orang tua dan wali peserta didik harus terlibat dalam kegiatan pembelajaran Secara luring ini Pembelajaran jarak jauh secara luring Jadi baik pembelajaran jarak jauh secara daring maupun secara luring Harus ada keterlibatan dari orang tua Bagaimana saat pembelajaran? Saat pembelajaran dilakukan berdoa terlebih dahulu Tetap ya berdoa harus dilakukan Kemudian yang kedua peserta didik menyaksikan pembelajaran televisi dan radio Abekan dulu tontonan-tontonan yang lain Kita fokus untuk menonton materi ajar yang disajikan lewat televisi Kemudian yang ketiga Peserta didik mencatat hal-hal yang ingin ditanyakan Jika dalam materi itu ada pertanyaan yang harus disampaikan kepada bapak dan ibu guru yang mengajar hari itu Catatlah pertanyaannya Kemudian setelahnya dicatat, kemudian nanti disampaikan Melalui alat komunikasi yang sudah disiapkan Melalui grup WA misalkan Kemudian yang keempat Ini sudah slide ke-14 Saat pembelajaran Kemudian yang keempat Jalankan pembelajaran hari ini dengan komitmen dan gembira Kembali lagi, baik saat pembelajaran daring maupun saat pembelajaran daring maupun luring Jangan lupa untuk selalu gembira dan berbahagia Apapun yang terjadi, bergembiralah Setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran Kemudian usai pembelajaran Tutup pembelajaran dengan doa Kemudian jika ada tugas Pertanyaan harus mengerjakan tugas-tugas yang disampaikan Lembar pemantauan harian yang disiapkan oleh Bapak dan Ibu Guru Diisi Kemudian yang keempat Tugas dikumpulkan Pada waktu yang telah disepakati tentunya Dan yang kelima Menuliskan rencana kegiatan setelah jam belajar Ini penjelasannya sudah disampaikan tadi Mungkin itu saja Yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini Berkenaan dengan pembelajaran jarak jauh Baik dilakukan secara daring Maupun yang dilakukan secara luring Sebagai kesimpulan Yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini Ingat Bahwa pembelajaran jarak jauh yang dilakukan Bisa dilakukan secara daring Bisa dilakukan secara luring Atau kombinasi antara daring dan luring Platform online yang digunakan saat virtual learning Akan dilakukan melalui Google Meeting Zoom Meeting dan Google Classroom Termasuk dalam LMS-nya Kesimpulan yang terakhir Dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh Daring maupun nuring Keterlibatan orang tua sangat memegang peranan penting Jadi para orang tua yang berada di rumah Bantu kami dalam menyukseskan kegiatan pembelajaran Kami melakukannya di sekolah Bapak dan Ibu melakukannya di rumah Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax